Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peristiwa Isra Mirroj terjadi pada tanggal 27 tahun 621 Dimulai dari Isra yaitu perjalanan Masjidil Haram sampai Masjidil Aksa Dimana berhenti di empat tempat untuk melakukan sholat sunat dua rokaat Yaitu satu Madinah kota Madinah untuk hijrah Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan Nabi Musa dengan Allah SWT Bayi tulam Tempat lahirnya Nabi Isa AS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjidil Ahso Rasulullah SAW melaksanakan sholat Bersama 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 para Nabi-Nabi Perjalanan dari Masjidil Masjidil Aksa Hingga 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 Sidratul Muntaha Dalam Perjalanan Menuju Menuju Sidratul Muntaha Melewati Tujuh Langit Dimana Tiap Langit Dijaga Oleh Para Nabi 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 Muhammad Mendapatkan Perintah Dari Allah SWT Untuk Sholat Wajib Perjalanan Pulang Nabi Muhammad Bertemu Dengan Nabi Musa Nabi Musa Bertanya Berapa Jumlah Sholat Nabi Muhammad Menjawab Lima Puluh Kali Kemudian Nabi Musa Meminta Kepada Kepada Nabi Muhammad Untuk Mengurangi Jumlah Sholat Nabi Muhammad Pun Kembali Ke Sidratul Muntaha Untuk Menamui Allah Nabi Muhammad Muhammad Meminta Kepada Allah Untuk Mengurangi Jumlah Sholat Hal Itu Sudah Berulang Kali Hingga Jumlah Rokaat Hingga Menjadi Lima Nabi Muhammad Pun Pulang Ke Mekah Memberi Tahu Penduduk 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 Yang Ada Di Mekah Berita Baik Tentang Sholat Sekitu Dulu Ya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buk Tahu 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 Tahu